Hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel Teman-teman hari ini aku memberikan informasi terbaru mengenai skema test and go yang baru di Thailand ini teman-teman Untuk teman-teman nih yang nungguin nih skema test and go ini kembali lagi Jangan kemana-mana ikutin terus video kali ini oke Ya teman-teman semua mungkin ada sebagian dari teman-teman semua yang lagi nonton video ini yang belum tahu apakah skema test and go itu ya teman-teman Ya aku kasih tahu bahwa skema test and go ini merupakan salah satu skema yang dibuat oleh pemerintah Thailand Untuk kita pendatang dari luar Thailand untuk memasuki Thailand tanpa karantina teman-teman seperti itu Dan ini tuh lebih tepatnya cocok digunakan untuk wisatawan ataupun ya siapapun yang mau datang ke Thailand Tapi mau pergi ke Thailandnya itu tuh dari provinsi satu ke provinsi lain gitu teman-teman Tidak menetap hanya di satu provinsi aja gitu Jadi misalnya kalian datang ke Bangkok seandainya kalian mau jalan-jalan ke Bangkok tuh dua hari Kemudian kalian mau melanjutkan perjalanan ke Pattaya Habis itu kemudian kalian mau melanjutkan lagi perjalanan ke Chiang Mai Kemudian ke Phuket pokoknya yang menclok-menclok dari satu provinsi ke provinsi lain itu tuh pas banget untuk menggunakan skema ini teman-teman Seperti itu Namun kalau kalian seandainya pengen jalan-jalan hanya ke Phuket aja kalian bisa menggunakan skema Phuket Sandbox Seperti itu Ya seperti yang sudah kita ketahui bahwa per tanggal 22 Desember kemarin pemerintah Thailand untuk sementara waktu menutup pendaftaran Thailand pas dengan skema test and go ini ya teman-teman Atau ya untuk sementara waktu skema test and go ini tuh ditangguhkan dulu oleh pemerintah Thailand Karena apa? Karena ya karena semakin meningkatnya kasus Omikron di negara Thailand ini dan juga banyak juga yang masuk kasus Omikron ini tuh dari pendatang dari luar yang menggunakan skema test and go ini teman-teman Jadi ya akhirnya pemerintah Thailand memutuskan untuk ditangguhkan dulu deh gitu karena mereka mungkin takut kalau dilanjutkan itu tuh akan semakin banyak semakin banyak akan masuk Omikron di negara Thailand ini teman-teman Seperti itu kan Nah saat ini pemerintah Thailand tuh membuka kembali skema test and go yang baru teman-teman Ya dengan kanda kutip yang baru ya karena ada sedikit perbedaan antara skema test and go yang lama dengan yang baru ini teman-teman Jadi pemerintah Thailand tuh lebih memperketat lagi syaratnya untuk skema test and go yang baru ini teman-teman Ya sekarang mungkin pertanyaan kalian adalah apakah perbedaan antara skema test and go yang lama dengan skema test and go yang baru? Bener gak? Ya jadi perbedaannya itu ada dua teman-teman Yang pertama kabar baik, yang kedua kabar kurang baik kalau menurut aku ya Jadi kalau yang pertama perbedaannya adalah kalau test and go yang lama itu kan hanya diperuntukkan untuk wisatawan dari 63 negara aja ya Yang mana aku udah pernah sebut kan di video sebelumnya Nah kalau untuk skema test and go yang baru ini Ini tuh diperuntukkan untuk seluruh wisatawan dari seluruh negara yang ada di dunia ini teman-teman Seperti itu Jadi ya lebih baik ya lebih terbuka lagi untuk semua wisatawan dari seluruh negara Asalkan mereka sudah full vaksin Ya mereka tuh syaratnya harus sudah full vaksin setidaknya minimal Setidaknya minimal sama aja ya Ya setidaknya 14 hari sebelum keberangkatan teman-teman Nah vaksin apa saja kah yang disetujui oleh pemerintah Thailand atau diakui oleh pemerintah Thailand ini dia listnya Ya itu dia tadi list vaksin-vaksin yang diakui oleh pemerintah Thailand ya teman-teman Jadi kalian kalau mau masuk ke Thailand kalian harus vaksinnya tuh salah satu dari semua yang tadi ada di list itu Gitu ya teman-teman Nah untuk teman-teman semua yang sebelumnya pernah terinfeksi COVID-19 Kalian juga boleh masuk ke Thailand Tapi setidaknya kalian harus sudah menerima satu kali vaksin atau satu dosis vaksin Minimal 14 hari sebelum keberangkatan teman-teman Dan kalian juga harus memiliki sertifikat pemulihan COVID-19 dari dokter Seperti itu Nah untuk surat keterangan dokter ini atau sertifikat pemulihan COVID-19 ini tuh Kalian juga harus nanti lampirkan saat pengajuan Thailand pas teman-teman Jadi ya kalian siapkan dulu dokumen tersebut Oke Nah kemudian untuk wisatawan yang berusia 12 sampai 17 tahun Namun jika kalian bepergian sendirian tanpa wali orang tua Kalian juga harus telah memiliki sertifikat vaksin yang pertama teman-teman Jadi setidaknya kalian telah divaksin satu kali Minimal 14 hari sebelum keberangkatan juga Seperti itu teman-teman Namun untuk wisatawan yang berusia 12 sampai 17 tahun ini Jika berangkatnya tuh sama orang tua dengan wali Itu tuh kalian tidak diharuskan untuk memiliki sertifikat vaksin Kemudian juga untuk wisatawan berusia di bawah 12 tahun yang berangkat sama wali Juga tidak diperlukan sertifikat vaksin Seperti itu teman-teman Ya kemudian apakah perbedaan yang kedua? Perbedaan kedua ini adalah berkaitan dengan tes RT-PCR teman-teman Kalau di tes and go yang lama kita hanya diwajibkan untuk melakukan tes RT-PCR sebanyak satu kali Yaitu di saat kita kedatangan atau hari pertama kita tiba Dan kita juga harus booking hotel Shia Extra Plus Ya kan untuk menunggu hasil tes RT-PCR itu keluar Jadi kita harus stay di dalam kamar selama satu malam Ya kan teman-teman masih ingat gak? Atau mungkin ada yang belum tahu ya Ya itu kalau yang pertama kan hanya itu aja gitu kan Dan syaratnya kan hanya satu kali RT-PCR di hari pertama Nah untuk tes and go yang baru ini Pemerintah Thailand menambahkan tes RT-PCR satu kali lagi Yaitu berarti jadi dua kali Dimana harus dilakukan di hari pertama saat kita tiba Dan juga di hari kelima teman-teman Ya dimana itu semua biayanya kita yang tanggung ya teman-teman Ya jadi untuk tes and go yang baru ini Kita tuh diwajibkan untuk booking hotel Shia Extra Plus Ataupun alternatif kuarantin di hari pertama Dan di hari kelima teman-teman Dimana paketnya untuk hari pertama kita itu harus booking hotel Hotel satu malam Kemudian juga tes RT-PCR Dan juga untuk penjemputan dari airport ke hotel Ini untuk paket yang hari pertama Kemudian kita juga diwajibkan untuk booking hotel Shia Extra Plus Ataupun alternatif kuarantin di hari kelima teman-teman Dimana kita harus membeli paket booking hotel ini tuh bukan hanya hotel aja Tetapi kita sudah harus booking hotel yang sudah paket dengan tes RT-PCR Seperti itu teman-teman Nah itu tuh kita harus bayar di muka ya teman-teman Karena apa? Karena nanti dokumen Apa namanya Konfirmasi dari hotel mengenai pembayaran kalian itu Harus kalian lampirkan saat pengajuan Thailand Pas teman-teman Seperti itu Nah untuk booking hotelnya ini Kita tuh gak harus booking di hotel yang sama ya Antara di hari pertama dengan hari kelima ini teman-teman Ini tuh bebas gitu Jadi seandainya kalian tiba di Bangkok Berarti kan kalian hari pertama itu kan Kalian menginapnya kan di hotel Bangkok gitu kan Kalian booking lah hotel Shia Extra Plus Ataupun hotel alternatif kuarantin Yang sudah paket seperti yang tadi aku udah bilang itu Itu tuh di hari pertama misalnya kalian di Bangkok Kemudian kalian mau jalan-jalan nih ke Chiang Mai gitu kan Seandainya di hari kedua, tiga, empat, lima gitu kan Nah berarti kalian di hari kelima itu Kalian booking lah hotel di Chiang Mai Seperti itu Itu gak masalah teman-teman Jadi kalian jangan khawatir Kalau kalian mau pergi mencolok-mencolok ke provinsi lain Itu tuh gak masalah teman-teman Jadi kalian bisa booking di provinsi lain gitu Gak harus di hotel yang sama Nah hal ini juga berlaku sama ya teman-teman Untuk kalian yang bukan turis gitu Yang seandainya kalian tuh datang ke Thailand tuh Untuk bekerja atau untuk kuliah Atau mungkin kalian mau pulang ke rumah kalian sendiri Mungkin kalian punya suami atau istri di Thailand ini gitu Abis mudik ke Indonesia Mau pulang ke Thailand Ini tuh kalian tetap harus nginep teman-teman Di hari kelima itu tuh kalian harus nginep di hotel Seperti itu Ya jadi kalian tuh di hari kedua, ketiga, keempat itu tuh Kalian bebas gitu Kalian mau pulang ke rumah kalian boleh gitu kan Atau mungkin kalian di apartemen kalian gitu kan Nah tapi di hari kelima ini tuh kalian harus ke hotel Yang kalian sudah booking sebelum kalian berangkat ke Thailand Untuk melakukan tes RT-PCR Dan juga menunggu hasil RT-PCR itu keluar Kalian harus stay di kamar hotel Duduk manis ya kan Kalian menunggu hasilnya Nah kalau hasilnya udah oke negatif Kalian sudah boleh bebas keluar Kalian boleh kemana aja Seperti itu teman-teman Agak lucu sih ya Cuma ya seperti itulah Mungkin pemerintah Thailand gak mau semakin banyak bertambah kasus Omikron di negaranya ya Seperti itu teman-teman Jadi kalian paham ya pokoknya Untuk hari pertama, hari kelima itu Kalian harus wajib booking dulu hotel yang sudah paketan dengan RT-PCR Dan juga untuk hari pertamanya ini tuh Yang sudah paket dengan penjemputan dari airport ke hotel Ya jadi teman-teman Di hari pertama saat kalian tiba Kalian tidak bisa dijemput oleh baik teman Ataupun pasangan Atau siapapun kenalan kalian di Thailand Kalian tidak bisa dijemput oleh mereka Kalian harus dijemput oleh pihak hotel Untuk langsung diantar ke hotel Untuk melakukan RT-PCR Kemudian kalian duduk manis di dalam kamar Sambil menunggu hasil RT-PCR kalian keluar Kalau hasilnya negatif Oke kalian sudah bebas untuk jalan kemana aja Nah kemudian setelah itu Hari kelima kalian juga harus melakukan hal yang sama Nah bedanya ya kalian menyerahkan diri sendiri ke hotel tersebut Yang gak harus dijemput oleh pihak hotel Seperti itu teman-teman Ya gimana teman-teman Apakah kalian masih berminat untuk memasuki Thailand Dengan menggunakan skema test and go yang baru ini Ya kalau memang kalian masih berminat Dan mungkin memang kalian ada urusan penting ke Thailand Mau gak mau ya harus diikutilah ya Syarat-syarat tersebut Oke kalian bisa mulai mendaftarkan Thailand Pass kalian dengan skema test and go ini Di tanggal 1 Februari jam 9 pagi teman-teman Waktu Thailand ya Jadi pemerintah Thailand akan membuka pendaftaran Skema test and go yang baru ini Di tanggal 1 Februari jam 9 pagi Ya lebih tepatnya adalah besok ya teman-teman So untuk teman-teman semua Yang mungkin sudah siap dokumen-dokumennya Kalian bisa mendaftarkannya besok teman-teman Ya untuk teman-teman semua yang mungkin belum tahu Apa saja kah syarat-syarat dan dokumen-dokumennya Harus dipenuhi untuk pengajuan Thailand Pass Dengan skema test and go ini Aku akan beritahukan syarat-syaratnya teman-teman Oh iya mungkin ada sebagian dari teman-teman Yang belum tahu kalau saat ini tuh Pemerintah Thailand tuh mewajibkan kita Untuk memiliki Thailand Pass Sebelum memasuki Thailand teman-teman Jadi untuk pengajuan Thailand Passnya ini tuh Kalian bisa ajukannya secara online di website ini teman-teman Oke nanti kalau kalian mau ngajukan Thailand Pass Kalian tinggal pilih aja Ada pilihannya alternatif warantin Ada test and go dan juga ada sandbox Kalau memang kalian mau masuk Thailand dengan menggunakan skema test and go Kalian tinggal klik aja test and go Kemudian kalian bisa mulai mendaftarkan Thailand Pass kalian Nah untuk pengajuan Thailand Pass itu kalian harus sudah punya Yang pertama adalah pasport pastinya yang masih berlaku Kemudian yang kedua kalian harus sudah punya sertifikat vaksin Vaksin 1 dan juga vaksin kedua Nanti itu semuanya dilampirkan ya teman-teman Nah kemudian syarat ketiga adalah kalian harus memiliki asuransi kesehatan Ataupun asuransi perjalanan yang dapat meng-cover biaya pengobatan COVID-19 Senilai 50.000 USD minimal Minimal 50.000 USD teman-teman Ataupun kalau dirupiakan adalah 750 juta gitu ya teman-teman Ya tapi itu tuh nilai pertanggungannya ya Bukan kita harus membeli senilai segitu teman-teman Jadi kalian bisa langsung hubungi aja ke asuransi di Indonesia gitu kan Misalnya ke Alliance atau AXA atau apapun itu Ya kalian bilang aja kalian mau jalan ke Thailand Kalian mau beli asuransi perjalanan yang dapat meng-cover biaya COVID-19 senilai Itu tadi yang aku sudah sebutkan minimal ya Jangan sampai di bawah 50.000 USD gitu Kalian informasikan aja ke agen asuransi kalian Nah untuk pembelian asuransi ini Kalian tuh bisa beli asuransinya tuh di Indonesia Ataupun di Thailand langsung Nah kalau kalian mau beli di Thailand Ini kalian bisa langsung aja ke website ini teman-teman Ya jadi kalau enaknya Kalau kalian beli langsung di Thailand Jadi seandainya ya nauzubillah min zalik ya Terjadi apa-apa sama kalian di Thailand nanti Itu tuh klaimnya akan lebih enak gitu loh Kalau kalian pakai asuransi di Thailand Tapi kalau kalian merasa ribet harus beli online Segala macem Kalian mau belinya di Indonesia juga Tidak masalah ya teman-teman Kemudian untuk asuransi ini Kalau bisa kalian minta ke agen asuransi tempat kalian beli itu tuh Resumenya Jadi dalam satu halaman Itu tuh sudah terdapat semua data-data yang diperlukan gitu Yang pertama adalah nama data-data kalian Kemudian juga disitu dinyatakan bahwa asuransi ini tuh dapat meng-cover biaya COVID-19 Terus nilai pertanggungannya adalah ya minimal 50.000 USD ya Kalau kalian mau beli yang lebih juga ya monggo silakan gitu Tapi ya pokoknya disini tuh syaratnya minimal 50.000 USD gitu Jadi data-data itu tuh semuanya ada gitu loh di dalam satu halaman itu Karena nanti yang akan dilampirkan saat kalian pengajuan Thailand PAS itu tuh Untuk bagian asuransi kalian hanya bisa melampirkan satu halaman aja Jadi ya supaya pihak Thailand PAS ini tuh sudah mendapatkan semua informasi yang mereka butuhkan lah gitu loh Supaya menghindari untuk penolakan dari Thailand PAS kalian Seperti itu paham ya teman-teman Ya syarat yang keempat adalah Kalian harus menyertakan bukti pembayaran hotel teman-teman Jadi sebelum kalian mengajukan Thailand PAS kalian Kalian harus sudah booking hotel dan sudah membayar bookingan hotel tersebut teman-teman Karena nanti itu harus surat konfirmasi dari hotelnya itu tuh harus kita lampirkan saat pengajuan Thailand PAS ini teman-teman Jadi kalian harus booking hotel untuk hari pertama dan hari kelima Dimana hari pertama ini kalian harus booking hotelnya tuh paket dengan RT-PCR dan penjemputan dari bandara ke hotel Kemudian yang kelima ini kalian harus booking hotel dengan RT-PCR Nah nanti kalau kalian sudah mendapatkan konfirmasi dari hotel baru kalian bisa mengajukan Thailand PAS Dan kalian lampirkan deh nih bukti 2 apa namanya bookingan hotel kalian ini Seperti itu teman-teman Nah udah nah untuk pengajuan Thailand PAS ini tuh biasanya akan memakan waktu paling lama 7 hari kerja teman-teman Ya jadi kalau seandainya kalian mengajukan Thailand PAS kalian besok tanggal 1 Ya mungkin kalian bisa inilah ya atur kira-kira kalian akan berangkatnya itu tuh tanggal berapa gitu ya Mungkin tanggal 10 atau tanggal ya di atas 10 lah ya untuk lebih amannya seperti itu teman-teman Nah jadi kalau untuk pengajuan Thailand PAS ini tuh tidak diharuskan kalian harus beli tiket pesawat dulu teman-teman Kalian bisa beli tiket pesawat nanti setelah Thailand PAS kalian sudah di approve Nah yang penting untuk pengajuan Thailand PAS itu tuh kalian harus sudah tahu kalian mau naik pesawat apa ya kan Jadi kalian harus tahu tuh kode pesawatnya misalnya kalian mau naik Singapore Airlines SQ738 gitu umpama gitu ya Kalian bisa masukkan di Thailand PAS itu ya teman-teman pengajuan Thailand PAS itu flight detailnya itu Kemudian kalian tiba jam berapa itu juga harus nanti dimasukkan ke situ Yang penting tahu itu aja dulu jadi kalian bisa ya tanya-tanya aja ke travel tempat kalian mungkin akan nanti beli tiket Kalian rencana aku rencana tanggal 10 nih aku mau berangkat ke Bangkok gitu kan seandainya Nah kalian tanya aja ke Bangkok itu ada pesawat apa terus kalian minta dulu ininya kode booking Kode booking sih kode pesawatnya kemudian tibanya tuh jam berapa gitu teman-teman Oke setelah itu udah kalian tinggal submit kalian tunggu aja jawaban dari Thailand PAS ini Apakah kalian akan disetujui atau tidak tapi kalau kalian semuanya syarat-syaratnya lengkap sih Insya Allah pasti akan disetujui seperti itu teman-teman Nah kemudian setelah Thailand PAS kalian semua sudah beres Kemudian juga kalian sudah beli tiket kalian sudah siap berangkat Nah tinggal satu lagi nih syaratnya adalah kalian harus menjalankan tes RT-PCR teman-teman sebelum keberangkatan Yaitu 72 jam sebelum keberangkatan Jadi setelah kalian mendapatkan medical certificate kalian sudah dinyatakan negatif dari virus COVID-19 Kalian sudah bisa berangkat seperti itu teman-teman Ya itu semua tadi syarat-syaratnya Mungkin kalau ada yang kurang jelas kalian bisa juga nonton di video ku yang sebelumnya Itu aku jelaskannya lebih detail lagi ya teman-teman Dan atau mungkin kalau kalian butuh informasi lebih lagi kalian bisa cek disini Ini adalah website dari Thailand Embassy Ya teman-teman semua itu dia tadi syarat-syarat yang harus kalian penuhi Untuk mengajukan Thailand PAS dengan skema test and go yang baru ya teman-teman Semoga informasi yang aku berikan ini cukup jelas Dan jika memang kurang jelas atau masih ada pertanyaan-pertanyaan Kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya teman-teman Insya Allah nanti aku akan balas satu persatu Ya sekian video kali ini Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir Semoga informasi yang aku berikan cukup jelas dan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!